Itu Habib Hasan Asgaf Almarhum Rahimahullah yang ada di Surabaya Itu hidupnya cuman Menerima Keluh kesah umat Itu pangkat yang agak berat Terima Keluh kesah itu kalau bahasa Jawanya Apa? Jadi tempat Sampah Jadi tempat Sampah, bayangkan Kalau tiap hari kamu denger orang cerita Yang gak enak semua Itu enak atau gak enak itu Jadi orang datang Ketemu kamu cuman mau buang sumpeknya itu Saya begini Habib, saya begini Gak enak saya cerita, Habib saya baru dapet duit 5M Gak enak Habib saya perusahaan tertipu, Habib saya perusahaan Sakit ini, Habib saya perusahaan ini Habib, semuanya gak enak Semuanya gak Gak enak, tapi Habib Hasan ini Mendengarkan setiap orang yang datang Ke rumah beliau dengan Khusuk gitu ya Didengarkan Terus disolusikan Dikasih nasihat Disolusikan Bagaimana akhir usianya Ya bagaimana akhir usianya Belum meninggal Sudah dikasih tahu Sama Allah Ta'ala Belum meninggal Sudah dikasih Tahu Anaknya dipanggil Nanti malam Bapak mau meninggal Ayahmu ini nanti malam mau meninggal Jam 12 malam Tolong kamu telepon Pamanmu yang disolus Bilang ya Kalau Bapak mau meninggal Jam 12 malam Suruh berangkat sekarang Ke Surabaya Pertanyaan saya Kalau Antum jadi anaknya Telepon gak kira-kira Gak mungkin telepon Dianggap aneh nanti kan Ya ngomong sama ayahnya Ayah insya Allah Panjang umur Saya walafi ya Bapaknya ngomong lagi Kamu gak percaya Sama saya Gak percaya Bapakmu Ya percaya Tapi insya Allah Sehat panjang umur Itu ngomongnya Masih subuh-subuh Eh jam 9 Kondisinya melemah Tiba-tiba Melemah Anaknya maksa Ayo ayah ke rumah sakit Bapaknya ngomong Aku gak sakit Ini proses Mau meninggal Ini prosesnya memang begini Ya Memang begini Enggak paus Bapak ke rumah sakit Bapak ke rumah sakit Baru telepon yang di Solo Ini ayah Bapak ke rumah sakit Kondisinya Keliatannya kok menurun Tolong datang ke Surabaya Itu belum ada jam 12 Saya kok gak salah ingat Di antara jam 10 Jam 11 malam itu Ngomong Seger ya Normal Tapi lemes tubuhnya Ngomong sama anaknya Ayah gak jadi berangkat Jam 12 Maju Sebentar lagi Mau berangkat Saya mau nanya Ini mau mati Atau piknik Ini nyata loh ya Ini nyata Bukan apa nanya Bukan dongeng Ini masih baru Mungkin 10 tahun yang lalu Ya atau 15 tahun yang lalu Saya lupa Persis tahunnya itu Ngomong sama anaknya Ini bapak mau berangkat sekarang Ini maju Anaknya nangis Dibilang jangan nangis Kalau kamu nangis Nanti jalan ayah gelap Terus wasiat Karena ayah meninggalnya Rabu malam kamis Pasti warga Surabaya Akan memakamkan ayah Kamis pak Pagi Jangan memakamkan ayah Kamis pagi Memakamkan kamis sore Mbak Dalasar Karena ayah pengen masuk Kubur malam Jumat Kalau masuk kubur malam Jumat Itu kuburannya terang Benderang Masya Allah Itu di Diomongkan semua Diwasiatkan ke anaknya Ayah pengen dimakamkan Di Samping makam kakekmu Ayahku Persis di bagian kakinya Biar dapat berkah orang tua Berkah orang tua Itu besarnya Luar biasa Detil Setelah itu Udah ya Ayah berangkat dulu ya Terus ngucapkan dua kalimat jahadat Meninggal Saya mau nanya Ini piknik Atau mati Karena memanfaatkan modalnya Dengan sungguh-sungguh Dipake Semuanya dengan Dengan indah Maka sama Allah Ta'ala ya Diantarkannya itu Dengan indah Lah kadang kita nih Nyebut Malekat Israel Alayhi salam aja Antipati Ajok-ajok Ajok nyebut Israel Ajok Bayangkan kalau kamu Jadi malekat Israel Terus denger orang Ngomong seperti itu Tersinggung gak kamu Nanya saya Tersinggung gak Tersinggung ya Tapi kalau ada orang Nyebut nama Israel Terus orang Alayhi salam Salam untunya Malekat yang lain Nyampaikan Itu Habib Nofil Kirim salam sama kamu Oh itu ya Suka kirim salam sama saya Ustaz Tih suka kirim salam Fulan suka kirim salam Kan Alayhi salam Artinya salam untunya Betul kan ya Jadi kalau kita Suka kirim salam Ya salamnya Nyampe ke malekatnya Kalau salamnya Nyampe ke malekatnya Berarti malekatnya Kenal gak sama kita Kenal Kalau dateng Ya sopan nanti Datengnya juga salam juga Assalamualaikum Orang ujuk-ujuk Teguk-ujuk Tak cabut Karena kita sering kirim salam Kalau kirim salam aja Gak pernah Jangan sebut-sebut namanya Alayhi salam Jelas semuanya